bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh katanya ustaz mengatakan bahwa wabah bakteri itu tentara Allah saya sampaikan dalam satu tablik akbar Bukankah somat bilang Corona itu adalah pasukan Allah yang menghukum Tiongkok Cina komunis ternyata ditakut sama Corona saya kalau menyampaikan sesuatu saya baca dulu kalau saya menyampaikan sesuatu saya renungkan saya pikirkan lawan dong ini kan pasukan Allah mati jihad karena kita kena Corona kan si somat juga pernah bilang jangan sampai ada dalam hatiku rasa takut untuk menyampaikan yang benar jangan sampai ada lidahku yang terpleset yang tersalah keluar dari yang benar Ustadz Abdus somat atau was menyatakan bahwa anggapan virus Corona merupakan tentara Allah adalah salah satu interpretasi dan bukanlah kebenaran absolut was menjelaskan tentang kisah serangan Abraha ke Mekah yang bertujuan menghancurkan Ka'bah dan bagaimana tafsir mengenai adab Allah bagi Raja Dalim itu namun pernyataan uas tidak semua mengindahkan salah satunya adalah Dewi Tanjung yang mencibir dan tidak mengenakan terhadap pernyataan uas tersebut tanggapan miring dan komentar pedas itulah kelakuan Dewi Tanjung lantas seperti apakah ciberan pedas Dewi Tanjung terhadap uas simak ulasan lengkapnya budaya akan nonton sampai selesai agar tidak gagal paham sebelum lanjut video ini bagi kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian dapat video baru dari channel ini share juga ke sosial media kalian agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Ayo kita bagi informasi penting berita aktual agar kita bisa memberi manfaat ke banyak orang di dunia ini jangan takut Corona masa kita dilarang-dilarang ibadah karena Corona yuk silahkan mangga atuh silahkan lawan tuh Corona kalau kalian lebih hebat dari Corona itu jadi setelah saya katakan bahwa itu adalah tentara-tentara Allah saya tidak menduga bahwa banyak sekali haters yang mengejek yang membuli lalu saya berpikir apakah saya saja mengatakan demikian Ustadz Abdul Somad atau was memberi tanggapan soal mewabahnya virus Corona di sejumlah negara dirinya menyebutkan virus Corona merupakan tentara yang dikirim Allah subhanahuwata'ala untuk melindungi umat muslim di Uyghur di Tiongkok pernyataan tersebut disampaikan Ustadz Abdul Somad ketika mengisi ceramah belum lama ini dalam ceramah itu Ustadz membahas bukti rasa sayang Allah subhanahuwata'ala kepada hambanya tapi Allah memang sayang pada umat ini umat kehilangan kekuasaan umat kehilangan kesultanan umat kehilangan khalifah umat kehilangan sekarang umat hanya tinggal membaca Al-Quran berzikir tapi Allah masih kasihan aku masih iba melihat kamu kata Allah maka ditolong Allah dengan berbagai macam tentera macam-macam tentera Allah datang ada pula tentera yang terakhir ini bernama Corona Allah memang sayang kepada umat ini umat kehilangan kekuasaan umat kehilangan kesultanan umat kehilangan khalifah sekarang umat kehilangan membaca Al-Quran dan berzikir kata was tapi Allah masih kasihan aku masih iba lihat kamu kata Allah imbuhnya was selalu mengaitkan kasih sayang Allah tersebut dengan wabah virus Corona yang mengancam warga di dunia belakangan ini yang menyebut virus Corona sebagai tentara Allah yang melindungi muslim Uyghur maka umat ditolong Allah dengan berbagai macam tentara macam-macam tentara Allah datang ada pun tentara yang terakhir datang bernama Corona orang yang berada di Uyghur tak terkena virus ini banyak orang terheran-heran apa sebabnya kata was dalam video tersebut Ustadz Abdul Somad lalu membaikirkan alasan muslim di Uyghur tidak terkena virus Corona salah satu sebabnya karena mereka berhudu setiap hari mereka membasuh tangan virus tidak akan terkena kepada orang yang selalu menjaga kesucian ucap was mereka memakan binatang yang disembelih yang dimasak bukan yang mentah bukan makan darah sebab di dalam darah ada bakteri penyakit manakala ajaran Islam diamalkan pertolongan Allah akan datang kata was memungkasi potongan ceramah was soal virus Corona merupakan tentara Allah yang melindungi muslim Uyghur kekinian viral di media sosial dan memanti kriswan merganet salah satu yang mengomentari hal tersebut adalah Dewi Tanjung dia mengatakan bukankah Somad mengatakan bahwa virus Corona ini pasukan Allah yang menghukum Tiongkok Cina komunis ternyata dia takut pada Corona lawan dong kan ini pasukan Allah mati jihad karena kita kena Corona ungkap Dewi Tanjung si Somad pernah bilang jangan takut Corona masa kita dilarang-larangin badai karena Corona induh Dewi Tanjung di akhir videonya Dewi Tanjung menantang Ustadz Abdus Somad kalau memang anda lebih hebat dari Corona silahkan lawan tuh Corona sungguh perempuan tidak berahlat kerjaannya hanya mencaci maki orang mengatakan semua Ustadz Indonesia tidak ada tindakan cuma ucapan saja sedangkan dirinya hanya mencaci maki orang saja berikut ulasan kami dalam video ini silahkan teman-teman simpulkan sendiri di kolom komentar di bawah terima kasih ini waktunya loh kalian mendoakan bangsa dan negara ini hah ayo kenapa tidak ada satupun action yang dilakukan oleh mereka ternyata mereka-mereka ditakut Corona bukankah Somad bilang Corona itu adalah pasukan Allah yang menghukum Tiongkok Cina komunis ternyata dia takut sama Corona lawan dong ini kan pasukan Allah mati jihad karena kita kena Corona kan si Somad juga pernah bilang jangan takut Corona masa kita dilalang-lalang ibadah karena Corona yuk silahkan mangga silahkan lawan tuh Corona kalau kalian lebih hebat dari Corona itu ya lawan ada yang berani nggak lawan Corona ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati